Hai teman jumpa lagi dengan jalan-jalan yuk bersama The Kitchen Fairy dan kali ini kita ke Franklin di Tennessee Di sini hari ini ada yang spesial tuh yaitu lomba makan semangka Tapi sebelumnya yuk kita tengok-tengok pasar di Tennessee ini di Franklin Tennessee ini Yang biasanya selalu ada pas weekend hari Sabtu atau Minggu Farmer's Market khusus pedagang lokal tuh banyak semangka Di sini selain sayur-sayuran dan buah-buahan ada juga masakan matang teman dan juga prakarya Ada madu, ada roti, ada selai dan seperti ini prakaryanya Ada yang terbuat dari kayu, ada kartu-kartu ucapan, beragam deh pokoknya Itu juga banyak bunga-bunga cantik Farmer's Market tuh biasa di luar negeri Adanya Sabtu Minggu tuh pasti penuh sesak deh Karena meskipun harganya lebih mahal ketimbang supermarket Orang-orang luar negeri tuh lebih banyak yang mendukung untuk para pedagang lokal Dan ini juga ada pickles Nah ini pickles, saus tomat atau acar Pickles itu acar Seru ya teman Ini karena masih pagi belum terlalu sesak Jadi memang yang lebih enaknya kalau mau ke Farmer's Market datangnya pagi-pagi teman Nah itu soup Sob, kuah Kuah soap Di Farmer's Market ini juga ada kayak pie Aduh enak-enak deh Juga banyak sabun Sabun rumahan Atau olahan daging-dagingan Pokoknya beragam banget deh Satu yang gak kutemuin di Farmer's Market berikut ini sih Sample-sample masakan Farmer's Market tertentu biasanya ada sampel masakan Jadi kita bisa incip-incip kalau mau beli masakan yang udah matang Biar tahu rasanya Kami sih gak beli apa-apa hari ini Aduh minuman ini Minuman terkenal Meksiko teman Namanya Agua Fresca Enak banget Kayak jus kayak gitu Nah sebelah sana tuh ntar lagi Bagian untuk lomba makan semangka Yuk kita tengok-tengok bagian ini Ada food truck juga tuh teman Oke babe Let's check the watermelon festival And check the food truck Nah kayaknya sudah mulai deh Ada semangka yang disediakan untuk lomba masakan Amin Lomba makan semangka Ya ampun belepotan deh Kalau ngomong mikirnya udah bahasa Bahasa kacau balau Ini bagian untuk anak-anak nih teman Teman tempat bermain anak-anak Dan bagian ini Nah bagus sekali ini Tempat untuk ngukir buah-buahan Tentunya semangka Wah lumayan ada live musik juga Hari ini panas sekali teman Gerah deh Super gerah Melebihi Indonesia rasanya Tapi tentunya Seperti kita lihat Awan gelap sekali Jadi sepertinya akan ada thunderstorm Nah siap-siap nih teman Seru banget deh ntar ini Kebayang kan Kalau kita makan semangka Belepotan sana-sini Air jusnya merah Menetes sana-sini Yuk kita tonton Bagaimana mereka para pesertanya nanti Pasti lucu deh Setelah Mereka selamat menikmati siap-siap deh sepertinya mereka gak boleh pakai tangan gak boleh pegang semangkanya lucunya semangkanya ada bijinya seharusnya mungkin semangka tanpa berbiji lebih mudah kali ya sepertinya mereka ingin lihat dalam satu menit seberapa banyak mereka bisa menghabiskan semangka sepertinya itu peraturannya satu menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo dimulai ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah hebat oke deh lombanya udah selamat menikmati sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya teman daaah